Bakal Talon Presiden Ganjar Pranowo sampaikan pidatonya di Rakan Naskempal PDI Perjuangan. Rakan Naskempal PDI ini digelar di JXPO Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat 29 September 2023. Ganjar sampaikan terkait akselerasi pangan di Indonesia. Ganjar juga bicara soal penggunaan artificial intelligence sebagai teknologi satu data dalam sistem pertanian di Indonesia. Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang sangat kita cintai, kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. Mikawati Soekarno Putri. Yang selalu menggembeleng kita, memberikan pelajaran kepada kita, apa arti kesabaran dan keteguhan dalam perjuangan. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, Kado Terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, Buat saya pribadi, beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih, Pak Presiden. Bapak Ki Haji Maruf Amin, terima kasih sudah hadir. Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, Terima kasih. Tentu berserta seluruh jajaran di PP-PDI Perjuangan, Pak Sekjen, Mas Prananda. Pak Kernas menjadi makin lengkap dan merasa terhormat karena hadir para Ketua Umum Partai dari Ketua Umum P3, Pak Madiono, terima kasih. Pak Ritanu, terima kasih sudah hadir. Pak Osman Sabtaudang, terima kasih. Dan kita juga merasa terhormat karena banyak sekali anggota Kabinet yang hadir. Dari Kementerian, terima kasih. Dari lembaga yang saya minta maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Dan tentu tiga pilar partai. Dari eksekutif, legislatif, struktural, dan mobil khusus, para petani dan nelayang yang ikut bersama kita dalam Rakernas ini. Rakernas yang keempat PDI Perjuangan ini sangat luar biasa. Bukan hanya jumlah pesertanya, tapi pilihan temanya yang sangat istimewa. Kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat dengan subtema yang sangat-sangat spesifik. Pangan sebagai lambang supermasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Saya sambil mencoba membayangkan apa yang kemudian dipikirkan oleh Ibu Megawati. Kira-kira apa yang mesti kita kerjakan. Madapada Rakernas terdahulu, kita pun membahas persoalan-persoalan rakyat, tema kemiskinan, stunting, pemerintahan yang bersih anti korupsi. Dan kita bangga sebagai kader PDI Perjuangan bahwa partai kita selalu berpikir apa yang dibutuhkan oleh rakyat setiap Rakernas. Kita coba cermati setiap saat Ibu Megawati berpidato, setidaknya ada delapan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan yang Ibu Ketua Umum sudah sampaikan. Poin-poin yang sangat penting itulah buat kita yang ada di eksekutif, legislatif, kita coba mengawal agar itu bisa tereksekusi dengan baik dengan target-target yang terukur. Dan tentu apa saja itu dari kedaulatan pangan yang menjadi tema kita hari ini, ada satu kata yang membuat semangat kita makin kuat adalah swasebada. Untuk bahan pokok sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri. Tentu saja itu tidak bisa menggelinding apa adanya begitu saja, karena butuh hadirnya negara untuk bisa memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurus pangan ini. Tentu hadirnya juga tidak tiba-tiba, hadirnya juga tidak menggelinding begitu saja. Ada beberapa poin yang coba kita cadat, yang pertama bagaimana kita menggenjot riset, dan tentu saja teknologi pertanian yang hari ini sudah saatnya menuju teknologi pertanian tingkat tinggi, Hai teh. Tentu ada politik tata ruang yang harus bisa memastikan, seperti pesan Ibu tadi, bahwa lahan subur tidak boleh dialingfungsikan. Saya senang ini disampaikan oleh Ibu Ketua Mumu untuk mengingatkan kita bersama. Ketika penugasan saya di DPR berjalan, saya ikut membahas undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi, karena di ruangan ini ada dari eksekutif, baik dari pusat maupun daerah yang berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang ini. Dan tentu saja kebijakan fiskal untuk memberikan stimulus bagi inovasi peningkatan produksi nasional, termasuk penerapan teknologi terapan pertanian, dan pembangunan yang masif infrastruktur pertanian, serta sarana produksi pertanian, dan kita bisa belajar dari manapun. Kita bersah berkolaborasi dari manapun. Tadi sudah kita lihat, Ibu Ketua Umum, hasil riset-riset BRIN, yang sebenarnya sudah bisa dilakukan hilirisasi untuk bisa kita lakukan terapan. Karena dari anak bangsa sudah bisa menunjukkan karya-karyanya. Tinggal kita memastikan untuk bisa menggunakan itu. Dan tentu saja hal yang penting dan dasar untuk menyecahterakan uang cilik adalah melalui pangan dan melalui makanan. Tidak ada yang lain. Tentu saja nanti varian yang banyak akan menjadi dukungan karena ini yang paling pokok. Apabila kita bisa meningkatkan sektor pangan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, maka kita akan mampu membawa Indonesia lebih berjaya dan tadi pesannya adalah makin berdikari dan berdaulat. Tentu selaku kader PDI Perjuangan, kita selalu diingatkan bagaimana pentingnya untuk membumikan ideologi pembebasan yang dilakukan oleh Bung Karno, ideologi yang berangkat dari tekat untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan rakernas ini, mencoba untuk merumuskan agar kita punya kemandirian itu. Bapak-Ibu hadirin yang sangat saya hormati, Bapak Presiden, Ibu Ketua Umum, politik pangan sangatlah penting dan ia menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Dan beri implikasi penting terhadap kesehatan. Tentu bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari gisi yang cukup. Maka kalau lah rakernas sebelumnya kita bicara stunting, karena politik kesehatan kita inilah yang akan memberikan investasi besar nantinya kepada anak-anak bangsa generasi masa depan. Dengan berpihak pada petani dan nelayan, maka kita akan mempercepat Indonesia yang berdikari di bidang pangan dan sudah saatnya sawah-sawah menjadi hamparan kesejahteraan dan laut menjadi samudera kemakmuran. Dan Ibu Ketua Umum, hadirin yang saya hormati Bapak Presiden, kita bisa melihat rakernas keempat ini dilengkapi dengan pameran pangan, sekaligus menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan akan masa depan Indonesia di mana pangan perlu menjadi nafas kehidupan bangsa. Peningkatan nilai pangan Indonesia sendiri tidak bisa hanya dilakukan dengan memperbaiki satu aspek saja, pasti tidak akan cukup. Dan dari hulu sampai hilir musti kita, ya kini bisa kita kelola. Kita harus melakukan transformasi dan tentu saja akselerasi untuk meningkatkan nilai pangan yang dimiliki oleh tanah air kita. Kita bisa melihat bagaimana dengan segala semangat Pak Jokowi dan dukungan seluruh kabinet, setidaknya kita akan memiliki 61 bendungan yang memberikan sumbang seh yang sangat besar pada kemacuan pangan kita. Kita bangga pada nilai-nilai itu. Meskipun demikian kita masih harus memberikan perhatian karena ada PR di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul karena sekitar 650 ribu hektare sawah menyusut tiap tahun dan 65 persen sawah irigasi menjadi tidak subur. Maka menjadi relate dari bendungan yang disiapkan, teknologi yang dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari saudara kita petani agar bisa berproduksi lebih baik. Maka kita harus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan. Kita tegakkan apa-apa yang harus kita lakukan seperti tadi kita mesti menjaga lahan subur kita. Biarkan sawah kita tetap menjadi sawah. Biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air. Dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang karena itu menjadi sumber pangan kita juga. Pemerintah sudah menghitung kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi Bapak-Ibu sekalian maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable. Saya kira kementerian sedang melakukan itu. Artinya kita akan dapat minimal mempertahankan atau kita akan meningkatkan. Betapa di depan mata kita punya kekayaan yang luar biasa dan di tahun-tahun berikutnya angka itu akan bisa berkembang bahkan lebih. Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang real di lapangan melalui pendekakan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui modernisasi budidaya perikanan, serta perbaikan sistem. Apa yang ada termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik management. Kita stop proses illegal phishing yang merugikan negara kita sampai 356 triliun. Stop. Mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri. Dan kita terus genjot. Kedaulatan pangan kita melalui diversifikasi pangan yang Bumeka tadi sampaikan. Biarkan yang makan papeda tetap makan papeda. Biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga makan beras. Karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan. Biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki. Negara lain tidak memiliki itu. Biarkan. Dan juga kita mesti memastikan bantuan, insentif, bibit, pupuk, sarana-prasarana perikanan, tangkap, budidaya yang mesti disalurkan tepat sasaran. Maka untuk itu zaman sudah berubah, generasi berganti, dan kita tidak bisa mengharapkan berdikari dari pangan ini tanpa kita melakukan sebuah perubahan besar dari sisi teknologi. Dan teknologi modifikasi cuaca, smart farming, sekolah lapang iklim menjadi begitu penting ketika kemudahan praktek-praktek ini bisa kita lakukan. Dan kunci dasarnya adalah satu data. Maka satu data Indonesia akan menjadi rujukan utama kita dalam menentukan kebijakan termasuk dalam politik pangan dan perikanan yang kita miliki. Pertanian dalam arti luas. Dan ternyata satu data ini kita bisa gunakan teknologi AI. Kita tahu mana tanah yang oke, berapa pH-nya, tanaman apa, bibit mana yang harus dicukupi. Dengan kebutuhan benih yang kita mesti bisa bangun sendiri untuk disediakan buat para petani. Dan kita punya analisi semuanya dengan bantuan AI. Kita bisa gunakan hasilnya untuk melakukan modernisasi dan industrialisasi agar bisa berjalan on the track. Dan teknologi serta pesawat modifikasi cuaca mesti kita tambah. Agar jumlahnya bisa memenuhi dan kita bisa mempercepat seluruh target yang mau kita capai. Kita luaskan program Smart Visitors Village yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Beberapa contoh dulu dibangun di Kebumen bagus sekali dan kemudian ini akan kita tularkan kepada tempat-tempat lain. Lalu pembangunan desa perikanan dengan basis penerapan teknologi informasi, komunikasi, dan manajemen tempat guna yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dan satu program bisa menciptakan banyak tujuan. Dan kita tidak boleh lupa, Bapak-Ibu sekalian, kita mesti lakukan upskilling. Memberikan bantuan modal dan kemudian para pelaku yang bisa kita latih agar mereka makin modern untuk melakukan itu. Dan kalau perlu, kita berikan penugasan kepada anak-anak muda untuk dia terlibat. Kita gunakan kekuatan kita yang ada di perguruan tinggi untuk terlibat, sehingga kita semuanya akan bisa melakukan percepatan itu. Dan tentu saja tidak hanya itu, ketika produksi sudah beres, maka off-taker-nya mesti beres. Kalau off-taker-nya beres, maka rasanya sembilan bahan pokok mesti kita kendalikan dan negara tidak boleh melepaskan itu menjadi sesuatu yang makin liberal. Karena pangan adalah kebutuhan kita sendiri. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, pertanian dan perikanan saat ini memang menyumbang sekitar 11% PDB. Kalau kita mau konsisten, maka PDB yang kita sumbang dari sektor ini bisa mencapai kurang lebih 3.000 triliun dengan peningkatan nilai tambah produk. Dan ini akan menjadi salah satu jalan Indonesia untuk keluar dari jebakan ekonomi pendapatan menengah. Dan kita harus hati-hati, karena pertumbuhan ekonomi yang sudah dibangun fondasinya begitu kuat oleh Pak Jokowi, mesti kita teruskan. Mesti kita jaga, mesti kita percepat, dan mesti kita dukung semuanya. Dan momen menuju Indonesia emas inilah harus dilakukan dengan gerak cepat gaspol. Tidak bisa kemudian kita pelan-pelan. Kita bergerak cepat bersama dan tentu saja hadirin sekalian, maka dengan kerendahan hati, saya memohon kepada seluruh hadirin, mari kita kuatkan gotong royong kita. Mari kita siapkan langkah-langkah kita, mari kita turun bersama mengetuk pintu-pintu rumah untuk menyampaikan misi kita, menyampaikan program kita, menolong mereka dengan kekuatan partai pengusung sekaligus kekuatan relawan. Mohon doanya, mohon dukungannya, dan kita akan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan itu semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om.